14 tahanan korupsi yang berada di rumah tahanan cabang merah putih KPK dikonfirmasi terpapar COVID-19. Ke-14 tahanan KPK diketahui positif COVID-19 setelah menjalani uji swab pada tanggal 7 Januari 2021. Mereka kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta untuk menjalani perawatan. Kepala Unit Pengelola Angkutan Sekolah atau Upas Dishub DKI Jakarta, Ali Murtado, mengatakan 14 tahanan itu dievakuasi dari kantor KPK Setiabu di Jakarta Selatan ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Ke-14 tahanan yang dievakuasi ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet itu terdiri dari 11 tahanan pria dan 3 tahanan wanita kasus korupsi. Dilansir oleh wartakotalife.com pada proses evakuasi yang dilakukan pada Jumat 8 Januari 2021, ke-14 tahanan itu tetap menggunakan pakaian rompi tahanan KPK berwarna oran. Sementara berbeda dengan proses evakuasi pasien terkonfirmasi COVID-19 lainnya, kali ini ada dua personel primob yang mengawal tahanan kasus korupsi. Mereka menggunakan alat pelindung diri atau APD Level 3, sama seperti awak bus dan tenaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Tidak hanya itu, satu mobil dinas KPK juga ikut mengawal proses evakuasi para tahanan. Terpisah pelaksana tugas jurubicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi Jumat 8 Januari 2021 mengatakan, tracing dan pengetesan rapid test antigen juga telah dilakukan baik kepada pegawai KPK. Ali menegaskan pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19 di lingkungan KPK dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik tamu maupun pegawai. Pun upaya penyemprotan disinfektan berkala dilakukan ke seluruh ruang kerja pimpinan, dewan, pegawai, dan rutan KPK terus dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!